Tahukah kalian, bahwa kalian mengira bahwa bom nuklir pasti memiliki ukuran serta ledakan yang luar biasa besar. Namun pada akhir tahun 1950-an, Amerika Serikat pernah menciptakan bom nuklir terkecil di dunia. Inilah Davy Crocket, merupakan sistem senjata yang menggunakan proyek DM-388 berhulu ledak nuklir W-54. Memiliki daya ledak hanya setara 20 ton TNT atau hanya setara 0,1% dari 21 kiloton TNT bom Fat Man Nagasaki. Menjadikannya sebagai bom nuklir terkecil di dunia sampai hari ini. Diluncurkan dari meriam smoothboard recoilless, senjata ini memiliki dua varian yakni M-28 dengan kaliber 120mm dengan jangkauan 2km dan M-29 dengan kaliber 155mm dengan jangkauan 4km. Memiliki ledakan yang lebih kecil dari bom atom pada umumnya, namun dalam pertempuran bom ini dapat memusnahkan musuh dalam radius 160 meter secara instan. Dianggap tidak efektif dalam pertempuran karena akan mencemari kedua belah pihak. Bom ini pun dinonaktifkan secara penuh pada 1971.